Intro Menjelang hari raya Idul Adha, di tengah wabah pandemi, permintaan terhadap hewan kurban diprediksi akan mengalami penurunan. Wabah COVID-19 yang telah melanda beberapa bulan terakhir hingga saat ini, membuat kondisi keuangan masyarakat tidak stabil karena masifnya pembatasan-pembatasan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Menurut keterangan Wahab, salah satu pengempuluh hewan kurban di Kota Palu, mengatakan bahwa penjualan hewan kurban mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini emang tugasnya seperti apa Pak? Kalau sehari-harinya kita ini pedagang sapi Pak, ya pedagang sapi. Mandiri memang Pak? Iya mandiri. Oke ada sedikit nih Pak yang saya mau tanyakan, bagaimana kesiapan Bapak dalam menyiapkan hewan-hewan kurban nanti Pak? Kami siapkan hewan kurban dari daerah, langsung dari daerah, bawa masuk ke kota Palu sini, ke pasar. Dan kami selama kami punya penjualan itu ada semacam ini, pemeliharaan. Hewan itu akan dipelihara dulu, nanti setelah dekat hari hanya, baru itu sapinya laku. Laku, biasanya sudah dibeli? Iya, kalau caranya Pak kami menjual, itu kalau per ekornya itu biasanya diberikan panjar. Istilahnya panjar, ya. Dipanjar dulu, baru nanti hari hanya, baru dilunasi. Oh, dilunasi. Iya, untuk per ekor sampai berapa? Iya, tergantung dari besar kecilnya Pak. Oh, tergantung. Iya, itu kalau ukuran-ukuran yang maksimal untuk kurban itu yang besar, sampai 30-an lebih. Dunia saat ini menerima bonus demokrafi. Kaum milenial mendominasi, masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah miscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat milenial lokomotifnya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali Kota Palu, memenahi Kota Palu bersama kaum milenial. Ada yang 20 lebih, ada yang di bawah 10 juta juga. Di atas 10 juta ada. Adakah kenaikan harga, Pak, dari tahun sebelumnya? Kalau kenaikan harga, Pak, biasa-biasa saja. Misalnya, setiap kurban itu tetap ada kenaikan sedikit. Terus, apakah ada syarat dan ketentuan kalau pembelian sapinya khusus untuk hewan kurban, Pak? Ada, Pak. Itu kalau khusus untuk daging kurban itu, dia harus bersih, mulus. Barangnya mulus. Tidak ada cacat-cacatnya, sehat. Itu harus. Iya, iya. Ini penurunan juga ini. Nah, kemudian disini untuk pesanan, apakah ada peningkatan atau malah penurunan? Ini, kalau selama pandemi kini, itu penurunannya drastis. Belum ada pesanan sampai hari ini. Biasanya kita itu satu bulan menjelang memasuk kurban itu, sudah ada pesanan 1-2 ekor. Sekarang ini belum ada sama sekali masuk pasar, ya. Berpengaruh sekali? Ya, pengaruh sekali masalah tahun-tahun ini, ya. Terus, bagaimana dengan kesedihan stok apa, Pak, di sini? Ini, kalau kami sekarang ini, ya memang nanti istilahnya dekat-dekat waktunya baru disiapkan, dikumpulkan barangnya. Ya, begitu, Pak. Kalau sekarang ini hanya penjualan sapi-sapi potong, ya, yang ada ini. Itu pun orang, teman-teman, biasa simpan kalau ada pesanan tertentu. Oh, begitu, Pak. Jadi, kalau penjualan di ini memasuki jelang hari raya, itu di sini tetap? Iya, tetap rame, Pak, dikunjungi pembeli. Oh, gitu. Terima kasih, Pak. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat melaporkan untuk KNDTV. Terima kasih, Pak.